Nike Widiawati undang Fuji buka puasa bersama di kediaman rumahnya, sebagaimana yang kita ketahui Fuji saat ini dikabarkan dekat dengan putranya Raffi Febrian Shah, tak hayal kini Nike Widiawati boyong satu keluarga Haji Faisal buka puasa bersama di tempat kediamannya tersebut, seperti yang kita ketahui gagal dengan Asnawi hingga El Rumi. Selegram Fujianti Utami alias Fuji kini digosipkan berpacaran dengan Raffi Febrian Shah, anak dari bos Pertamina. Keduanya bahkan sempat liburan bersama di Thailand beberapa waktu lalu. Liburan bersana tersebut semakin memunculkan rumor bahwa Fuji dan Raffi punya hubungan tak biasa. Terlihat saat mereka duduk bersebelahan di kursi pesawat kelas bisnis. Fuji juga terekam kamera mesra tengah disuapi Raffi. Senyum malu-malu terlihat jelas pada wajah mungil adik ipar Vanessa Angel tersebut. Siapa Raffi Febrian Shah? Pria kelahiran 19 Februari 2000 itu bukan berlatar belakang artis. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah menjabat sebagai CEO. Raffi adalah CEO dan co-founder Bonavide Esports yang identik dengan ikon King Kong. Tim ini telah mengikuti berbagai kompetisi profesional game esports. Tim tersebut dibentuk oleh W.L. Bernando pada 2019 lalu. Tim ini sempat mengalami pergantian kepengurusan hingga pada 11 November 2021 lalu, Raffi diumumkan sebagai CEO. Ibunda Raffi adalah Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina, Persero. Total kekayaan yang dimiliki Ibunda Raffi mencapai Rp 98 miliar. Melansir dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, jumlah kekayaan yang dilaporkan Nike Widiawati pada tahun 2022 sebesar Rp 98,314,990,685 yang terbagi dalam beberapa aser. Rincian harta berupa tanah dan bangunan tersebar di 15 lokasi berbeda seperti di Jakarta Selatan dan Tasikmalaya senilai Rp 41 miliar 295 juta. Kemudian Nike juga memiliki 4 buah mobil mewah senilai Rp 2,45 miliar, kas dan setara kas sebanyak Rp 50,41 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp 152 juta serta harta benda lainnya senilai Rp 4 miliar. Nike Widiawati sudah dua periode memimpin Pertamina, prestasinya gemilang. Ia sukses menjalankan transformasi Pertamina sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022, selain itu dalam momen yang penuh makna seperti lebaran, penampilan menjadi hal yang tak terpisahkan. Bagi remaja, menemukan inspirasi busana yang sesuai dengan selera dan tren saat ini bisa menjadi tantangan. Namun, jangan khawatir, kami hadir dengan solusi, inspirasi model baju lebaran ala Fuji-an yang menggabungkan kesan elegan dan trendy. Fuji-an, seorang ikon fashion yang dikenal dengan gaya anggun dan uniknya, memberikan inspirasi yang luar biasa untuk mempercantik penampilan lebaran kamu. Dari tunik silk yang mewah hingga dress thai day yang melansir dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, jumlah kekayaan yang dilaporkan Nikke Widiawati pada tahun 2022 sebesar RP 98, 314, 990, 685 yang terbagi dalam beberapa aser. Rincian harta berupa tanah dan bangunan tersebar di 15 lokasi berbeda seperti di Jakarta Selatan dan Tasik Malaya senilai RP 41.295 juta. Kemudian Nikke juga memiliki 4 buah mobil mewah senilai RP 2,45 miliar, kas dan setara kas sebanyak RP 50,41 miliar, harta bergerak lainnya senilai RP 152 juta serta harta benda lainnya senilai RP 4 miliar. Nikke Widiawati sudah dua periode memimpin Pertamina, prestasinya gemilang. Ia sukses menjalankan transformasi Pertamina sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2020. Ia sukses menjalankan transformasi Pertamina sekaligus meraih kinerja terbuka memimpinannya aktualis-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat.